Nama saya Diana Kornisa. Saya lahir di Surabaya, 16 Maret, 1997. Pertama kali ikut Panahan itu 2007. Eh, 2004. Yang ngenalin mama, soalnya kan mama juga ikut Panahan. Jadi dulu kecil itu kayak ditanyain, ditawarin mau ikut Panahan apa silat. Soalnya papa kan juga agak silat. Terus nyoba-nyoba Panahan ternyata suka. Jadi ketulusan sampai sekarang. Soalnya dulu itu kan hiperaktif. Jadi emang sama dokternya itu disuruh ikut olahraga yang ngelatih fokus gitu kan. Nah, terus akhirnya sama mama coba ikut Panahan gitu. Terus coba-coba-coba. Ternyata malah jadi apa, jadi seneng gitu. Kan juga buat terapinya, buat di praktisnya itu gitu sih. Pertama kali itu kan 2011. 2011 itu sering-sering ikut kayak ke jurnasnya PLP, ke jurnas gitu kan. Terus akhirnya disitu itu menang terus. Dapat emas terus, sapi bersih emas terus gitu. Terus akhirnya dipanggil PLATNAS 2013. 2013 dipanggil PLATNAS, terus ikut SEA Games yang di Myanmar. Itu pertama kali ikut SEA Games. Terus dari situ, terus tahun depannya ikut ASEAN Games yang di Incheon. Terus sama Yacht Olympic Games yang di Nanjing. Terus selanjutnya, ya jadi kayak ikut SEA Games dulu. Terus ini ada SEA Games ya, ikut SEA Games gitu. Apa ya? Emang dari dulu suka, dari awal tau Persebaya ya emang udah suka gitu. Jadi kayak, apa ya? Ya Surabaya ini kan punya Persebaya gitu yang bisa dibanggain gitu sih. Gimana ya? Tiba-tiba ngefans. Jadi emang apa ya? Liat-liat mainnya bagus juga kan. Semangatnya temen-temen Persebaya juga keren-keren gitu. Jadi akhirnya ngefans gitu. Away-nya tuh pernah nonton yang lawan Persib. Itu pernah sekali. Terus yang kemarin terakhir banget nonton itu ya waktu... Ya, yang SEA Games. SEA Games. Yang diidolakan. Rafael Maitimo. Soalnya udah kenal gitu ya. Rafael Maitimo. Terus kalo yang keren mainnya tuh Irfan Jaya. Itu keren juga sih. Kita kan dari timnya Pak Erick Thohir. Itu ada yang namanya tim Indonesia. Nah, aku sama Maitimo jadi kayak dutanya gitu. Jadi disitu sih sering kayak kalo ada acara-acara sering ketemu gitu. Ya perasaannya ya kayak seneng gitu ada kebanggaan tersendiri sih. Apalagi kan kalo di Instagram. Si Maitimo kan juga pernah upload-upload gitu kan. Jadi kayak ya aku di-upload gitu. Gitu sih. Langsung-langsung rap-nya aja ya. Satukan semangatmu. Paco lijo ku. Doa dan dukungan ku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa. Taklukan lawanmu. Ku selalu mendukungmu. Persebaya. Malu kalo nyanyi kayak gitu. Aduh, pake nyanyi gak Mas ya? Gitu aja. Malu banget. Aduh, pake nyanyi gak Mas ya?